Ajudan saya, Mayor Teddy Ajudan Prabowo Sudianto yang biasa dikenal Mayor Teddy memiliki nama lengkap Teddy Indrawijaya Ia diketahui lahir di Manado pada tanggal 14 April tahun 1989 atau saat ini berusia 34 tahun Mayor Teddy merupakan seorang muslim dan merupakan anak kolonel In, Purn Giono dan Mayor Cajka Patris Era Rumbayan Latar belakang pendidikan dari sosok Mayor Teddy, diketahui dirinya sempat bersekolah di SMA Taruna Nusantara Ia kemudian melanjutkannya ke Akademi Militer, AKMIL, dan lulus pada tahun 2011 Ia juga pernah sekolah di Ranger School, Amerika Serikat Ranger School sendiri merupakan sebuah program sekolah angkatan darat AS paling elit untuk menciptakan lulusan US Army Ranger bagi resimen Ranger ke-75 Ketika berpangkat Kapten, Teddy diketahui berhasil meraih tab Ranger Ini merupakan salah satu prestasi cemerlang yang pernah diraih oleh Mayor Teddy Bahwa dirinya memenuhi kualifikasi sebagai pasukan elit angkatan darat AS atau US Army Ranger School Di sana, terdapat 412 siswa US Army dan 6 siswa asing dari Ukraina, Indonesia, Arab Saudi, Jerman, Belanda, dan Kanada Di mana diuji mulai dari kemampuan individual dalam fisik, navigasi darat, Ranger Tactical Test, hingga penilaian Leadership in Patrol, Peer Evaluation Lalu, siswa yang tak memenuhi standar bakal langsung dikeluarkan Selain itu, bisa juga mengulang ke tahap sebelumnya atau dari hari pertama Tak hanya Mayor Teddy, beberapa perwira TNI AD juga merupakan lulusan Ranger School Pertama yang mungkin jarang diketahui orang adalah Ada Jenderal Purn Susilo Bambang Yudhoyono SBY Selanjutnya, ada juga Letjen Purn Hotmanga Raja Panjaitan Letjen Purn Nugroho Widya Tomo Letjen Purn Shaiful Rizal Dan beberapa TNI muda lainnya Menurut sumber lainnya lagi Menyebutkan bahwa Ajudan Prabowo ini juga ternyata pernah belajar di US Army Infantry School Ia lulus dari sekolah yang berada di Fort Bening, Amerika Serikat itu pada tahun 2019 Saat lulus, Teddy berhasil meraih predikat International Honor Graduate di antara 185 siswa Yang terdiri dari 171 perwira Amerika dan 14 perwira asing Tak hanya itu, Teddy juga menerima Kamandan List Award serta Gold APFT, tes fisik dengan nilai 100% Untuk karir, Mayor Teddy pernah tergabung dalam komando pasukan khusus Kopassus Kemudian, saat berpangkat Letnan 1 Letu Ia terpilih menjadi asisten Ajudan Presiden Jokowi untuk periode tahun 2014 sampai tahun 2019 Kala itu, ia juga sempat menggelar pernikahan dengan seorang wanita bernama Witani Dia Hanifah Keduanya menikah pada tanggal 11 September tahun 2018 Namun berakhir dengan perceraian Tak diketahui alasannya, karena kehidupan mereka tertutup Bahkan, akun Instagram Teddy yang bernama Edtitsky89 dikunci atau diprivate Adapun kini, Teddy sibuk menjadi Ajudan Menhan Prabowo Subianto Ia sempat dianggap melanggar karena ikut hadir dalam debat capres Di mana TNI yang masih aktif diwajibkan untuk bersikap netral pada pilpres pemilu Namun, ia justru dinyatakan tak melanggar aturan Sebab, dikatakan Kapus Pen TNI Laksamana Muda TNI Julius Wijoyono Kehadiran Mayor Teddy saat itu tidak mewakili institusi TNI dan kepentingan pribadi Terima kasih telah menonton!